Halo adik-adik, wah udah lama nih gak ketemu sama Kak Melisa nih Ngomong-ngomong gimana kabarnya, gimana pas liburan kemarin, siapa yang pergi jalan-jalan Kak Melisa juga lagi liburan sih Nah adik-adik, semua meskipun pada liburan, adik-adik tetap jaga kesehatan ya Apalagi sebentar lagi udah mau selesai liburnya, udah mau masuk sekolah lagi Oke sebelum kita mulai sedang anak-anak hari ini, kita doa dulu yuk Kak Melisa pimpin di dalam doa ya, adik-adik boleh ambil sikap perdoa Lipat tangan dan juga tutup matanya Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini Kami mau sedang anak-anak, Tuhan berkatilah sedang anak-anak kami Oh biarlah kami pun mau menjadi anak-anak yang memuji nama Tuhan dengan sukacita Tuhan Yesus, terima kasih Amin Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan nih Nah Kak Melisa harap adik-adik semua memuji Tuhannya sungguh-sungguh ya Harus yang tahu gerakannya pakai gerakannya Yang tahu lagunya boleh nyanyi gede-gede Ajakin adik, kakak, atau mama, papa Boleh deh, nggak apa-apa, bareng-bareng kita memuji Tuhan Oke Terangnya firman ku, ya Tuhan Terangnya firman ku, ya Tuhan Banyak pelita bagi kakiku Dan terang bagi jaman ku Aku telah berjanji Dan terang bagi jaman ku, ya Tuhan Terangnya firman ku, ya Tuhan Terangnya firman ku, ya Tuhan Banyak pelita bagi kakiku Dan terang bagi jaman ku Aku telah berjanji Dan aku akan mendapatinya Berpegang pada hukum-hukum Yang adik-hukum Nah puji Tuhan ya adik-adik Kita bertemu lagi Nah sebelum kakak mulai ceritanya Kita berdoa dulu ya Sama-sama ya Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Pagi hari ini kami mau kembali Mendengarkan firman mu Tuhan Yesus Bukalah diri kami, hati kami Supaya melalui mengenal firman mu Kami juga dibawa semakin mengenal kehendak mu Terima kasih Tuhan Amin Nah adik-adik Sebelum kakak bercerita Kakak mau ajak adik-adik Untuk membuka Alkitabnya ya Coba dibuka di kitab 1 Thessalonica Pasal 1 ayat 4 Kita baca sama-sama ya Dan kami tahu Hai saudara-saudara yang dikasihi Allah Bahwa ia telah memilih kamu Amin Puji Tuhan Allah adalah Allah yang memilih kita Nah kita dipilih untuk menjadi apa ya Kita bisa buka di Kitab 1 Petrus Pasal 2 ayat 9a Nah kita baca sama-sama ya Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Nah ternyata kita dipilih Allah untuk menjadi imamat yang rajani Apa itu imamat yang rajani? Nah imamat artinya kita adalah sekumpulan imam-imam Kita tidak hanya menjadi imam-imam Kita juga adalah imamat yang rajani Kita adalah imam dan juga raja Nah luar biasa ya Allah telah memilih kita Memilih kakak Memilih adik-adik Menjadi imam dan raja Nah hari ini kita Pengen melihat nih Apa sih tugas seorang imam gitu ya Sebenarnya imam itu seorang yang bagaimana gitu ya Nah imam adalah seorang yang melayani Tuhan Nah adik-adik sudah dipilih Allah menjadi imam Berarti adik-adik adalah juga seorang yang melayani Tuhan Amin Nah adik-adik Mungkin adik-adik berpikir ya Nah aku kan masih kecil Bagaimana aku bisa melayani Tuhan gitu ya Nah kakak ada satu cerita nih ya Tentang sebuah lilin kecil Suatu hari ada seorang pria Dia membawa sebuah lilin kecil Menaiki tangga yang sangat tinggi Nah lilin kecil ini lalu bertanya kepada pria tadi gitu Kita mau kemana? Nah si pria tadi menjawab Kita mau naik ke atas menara Nah disana di atas menara nanti Kita akan memberi petunjuk Kepada kapal-kapal besar yang ada di tengah lautan yang luas Lilin kecil ini terkejut ya adik-adik Apa? Bagaimana mungkin? Aku kan cuma sebuah lilin kecil yang lemah Yang cahayanya tidak besar Bagaimana mungkin aku bisa memberi petunjuk kepada kapal-kapal yang besar Cahayaku kan kecil Nah pria tadi berkata Yang perlu kamu lakukan adalah tetap menyala Selanjutnya itu adalah urusanku Akhirnya lilin kecil tadi menurut ya adik-adik Dia hanya tetap menyala Nah lalu setelah beberapa waktu mereka sampai di puncak menara Nah di atas menara itu ada banyak lampu-lampu yang besar Yang di belakangnya ada kaca-kaca pemantul ya Nah kemudian pria tadi menyalakan lampu besar tadi menggunakan nyala kecil dari lilin kecil tadi Nah seketika itu lampu-lampu besar itu menyala Kemudian pantulan cahayanya menerangi seluruh ruangan itu Sehingga kapal-kapal besar yang ada di tengah laut bisa melihat cahayanya Nah adik-adik Kalian juga seperti lilin kecil tadi Yang perlu kalian lakukan sebagai seorang imam adalah Tetap menyala ya seperti lilin tadi Dan menaruh hidup kalian pada tangan Tuhan Asalkan kita mau menaruh diri kita dalam tangan Tuhan Tuhan akan membuat kita, mengubah kita menjadi orang yang dapat bermanfaat bagi banyak orang Nah adik-adik Puji Tuhan ya hari ini Sekalipun kita masih kecil Kita adalah imam-imam yang telah Tuhan pilih Kita hanya perlu menaruh diri kita dalam tangan Tuhan Apa yang kita punya Apa yang Tuhan karuniakan kepada kita Perlu kita letakkan dalam tangan Tuhan Supaya Tuhan bisa mengubah kita menjadi imam-imam yang melayani dia Nah sebenarnya bagaimana sih caranya kita melayani Tuhan Kakak beri contoh ya Jadi ada orang-orang yang melayani Tuhan dengan berdoa adik-adik Jadi dia suka berdoa untuk orang-orang Untuk saudara-saudari di dalam gereja Dia juga suka mendoakan urusan-urusan Tuhan Ada juga orang yang melayani Tuhan dengan menulis buku Yang berisi banyak kebenaran firman Tuhan Melalui buku itu Orang-orang yang membacanya jadi semakin mengenal Tuhan Jadi dibawa kepada Tuhan Ada pula orang yang melayani Tuhan dengan pergi ke desa-desa Ke berbagai kota untuk mengabarkan tentang Tuhan Mengabarkan tentang Injil Sehingga banyak orang percaya dan dibawa kepada Tuhan Ada juga orang yang melayani Tuhan dengan Misalnya nih kalian berkidung dengan sungguh-sungguh saat sidang Itu pun juga melayani Tuhan ya Nanti saat sidang kalian juga bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Itu adalah salah satu bentuk melayani Tuhan Bisa juga dengan mempersembahkan uang saku kita Untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan Ada pula yang melayani Tuhan dengan menjenguk orang Menghibur mereka yang sedih Menjenguk mereka yang sakit Memberikan harta kepada orang-orang yang kurang mampu Itu adalah salah satu juga bentuk pelayanan menjadi seorang imam Bahkan ketika kalian belajar dengan rajin Bersekolah tinggi Dan mempersembahkan kepandaian kalian di dalam tangan Tuhan Itu pun juga salah satu cara melayani Tuhan Nah adik-adik ternyata banyak ya cara melayani Tuhan Nah hari ini pun kita semua juga mau menjadi imam-imam yang melayani Tuhan Karena Tuhan sudah memilih kita Tuhan tidak salah pilih Tuhan sudah memilih adik-adik Memilih kakak menjadi imam-imam yang melayani dia Amin Nah adik-adik Setelah ini kita berdoa ya Dan setelah itu kalian bisa menghafal ayat Supaya bisa terus mengingat cerita hari ini Yuk kita berdoa sama-sama ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Karena engkau telah memilih kami menjadi imam-imam yang melayanimu Tuhan Yesus kami mau meletakkan hidup kami Mata kami, mulut kami, telinga kami, tangan dan kaki kami Seluruh apa adanya diri kami dalam tanganmu Tuhan Yesus pakailah kami menjadi imam-imam yang melayanimu Terima kasih Tuhan Amin Ya puji Tuhan ya Cerita kakak sampai disini Setelah ini kalian bisa menghafal ayat bersama-sama ya Amin Halo adik-adik Halo adik-adik Gimana nih dari cerita yang sudah kita dengarkan yang dibawakan oleh Kak Citra tadi Wah seru sekali adik-adik Kita jadi bisa tahu nih bahwa hari ini Tuhan telah memilih kita Supaya kita menjadi imam yang melayani Tuhan Maka dari itu adik-adik kita perlu menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan Dan kita juga perlu berlatih untuk melayani Tuhan Gimana sih caranya melayani? Nah adik-adik hari ini melayani Tuhan bukan hanya saat adik-adik membawakan cerita dari firman Tuhan Pas sidang anak-anak Atau saat adik-adik pimpin kedung pujian Atau melakukan hal-hal yang besar Nah adik-adik melayani Tuhan bisa kita latih Dengan melakukan hal-hal yang kecil Hal-hal yang sederhana Misalnya nih adik-adik ketika datang sidang anak-anak Masih lihat wah kursinya belum disusun nih Wah adik-adik bisa nih bantu kakak-kakaknya untuk susun kursi Itu juga adik-adik melayani bukan hanya membantu kakak-kakak gembala Tapi adik-adik juga melayani Tuhan Misalnya di saat ditanya siapa yang mau berdoa Adik-adik maju ke depan atau adik-adik angkat tangan mau berdoa Nah dengan demikian pun adik-adik bisa melayani Tuhan Disuruh berkidung, disuruh menggerakkan badan Bahkan di rumah pun kita bisa nih melayani Tuhan Misalnya juga berdoa, mendoakan orang tua atau mendoakan saudara-saudara kita Maka dari itu adik-adik biar kita semakin terkesan nih Sama cerita hari ini kakak-kakak ajak adik-adik menghafal satu ayat nih Alamatnya di 1 Thessalonica pasal 1 ayat 4 Di perjanjian baru ya adik-adik 1 Thessalonica pasal 1 ayat 4 Kak Isha bacakan Dan kami tahu Hai saudara-saudara yang dikasihi Allah Bahwa ia telah memilih kamu Nah kalau adik-adik sudah ketemu ayatnya Kita baca sekali lagi yuk Sama alamatnya ya 1, 2, 3 1 Thessalonica pasal 1 ayat 4 Dan kami tahu Hai saudara-saudara yang dikasihi Allah Bahwa ia telah memilih kamu Amin Adik-adik Kiranya ayat yang kita baca tadi Bukan hanya dihafal hari ini aja Tetapi setiap hari kita boleh mengulang membacanya, menghafalnya Dan siapa tahu minggu depan ada kakak-kakak yang tanya Masih ingat kan cerita minggu lalu Dengan ayat hafalan ini adik-adik bisa tahu nih Bahwa cerita minggu ini tentang Allah yang telah memilih kita Nah adik-adik Sedang anak-anak kita sampai di sini Kak Isha akan tutup dalam doa Adik-adik ambil sikap doa yang tepat ya Lipat tangannya dan tutup matanya Kak Isha pimpin dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firmanmu hari ini Tuhan kami boleh tahu Bahwa hari ini kami telah dipilih oleh Tuhan Untuk melayani Tuhan Maka dari itu ya Tuhan dapatkan hidup kami Terus berada di dalammu Dan kami juga boleh terus belajar Bagaimana melayani Tuhan Tuhan Yesus, kami cinta padamu Amin Puji Tuhan adik-adik Sedang anak-anak kita sampai di sini Sampai jumpa minggu depan Dadah 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 Terima kasih.